Halo Sobat Anti Hoax, beredar pesan berantai di WhatsApp pada minggu 22 Maret 2020 soal akan adanya rencana penyemprotan racun untuk virus corona atau COVID-19 dari Malaysia dan Singapura lewat udara. Selain itu, pesan berantai tersebut juga diterima oleh masyarakat Indonesia yang ada di Batam. Namun, benarkah kabar tersebut? Mari kita cek faktanya. Untuk memeriksa klaim tersebut, tim Cek Fakta Tempo menghubungi Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Geplet. Lewat pesan singkat, Joni mengatakan tidak ada pengumuman resmi mengenai penyemprotan itu. Selanjutnya, dikutip dari media lokal Riau, Surya Kepri pada 21 Maret 2020, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam di Dikus Mariadi juga membantah kabar tersebut. Bantahan terakhir datang dari pihak Malaysia, yakni lewat akun Facebook Angkatan Tentera Malaysia. Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Jenderal Tan Sri Dato Srihaji Avendi Bin Buang Air Maf juga menyatakan bahwa informasi yang viral itu palsu. Dia pun meminta masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi tersebut. Jadi, berdasarkan pemeriksaan fakta soal pesan berantai di WhatsApp yang mengatakan akan adanya penyemprotan racun untuk virus corona atau COVID-19 dari Malaysia dan Singapura adalah... Keliru! Kepala Dinas Kesehatan 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 Kesehatan